Gubernur New York Andrew Cuomo pada Rabu 31 Maret menandatangani undang-undang untuk melegalkan penggunaan ganja bagi orang dewasa. Kebijakan ini menjadikannya negara bagian ke-15 yang mengizinkan penggunaan narkoba untuk tujuan rekreasi. Sementara pada Juli, Virginia melegalkan kepemilikan dalam jumlah sedikit. Cuomo mengatakan RUU yang disetujui oleh Majelis Negara Bagian pada selasa malam juga akan menghapus catatan bersih bagi banyak orang yang sebelumnya dituduh melakukan kejahatan ganja. Cuomo mencuit di Twitter bahwa RUU tersebut secara otomatis menghapus hukuman ganja sebelumnya yang sekarang menjadi legal. Mengumumkan bahwa dia baru saja menandatangani undang-undang tersebut dengan menyebutnya ini hari bersejarah. Sebelumnya pada hari Rabu, Gubernur Virginia, Rob Nortem mengusulkan untuk menaikkan legalisasi kepemilikan ganja sederhana hingga Juli daripada menunggu hingga 2024. Nortem mengatakan perbedaan rasial dalam penuntutan kejahatan terkait ganja mendorongnya untuk mempercepat jadwal. Dia mengutip sebuah laporan oleh Komisi Pemeriksaan dan Peninjauan Legislatif Gabungan yang menemukan bahwa penduduk kulit hitam lebih dari tiga kali lebih mungkin ditangkap karena memiliki sejumlah kecil obat. Normal, sebuah kelompok pro-mariwana sebelumnya menyambut baik berita dari negara bagian New York. Mereka mengatakan bahwa puluhan ribu warga New York ditangkap setiap tahun karena pelanggaran ganja kecil-kecilan dan sebagian besar adalah anak muda, miskin, dan orang kulit berwarna. Jaksa Agung New York, Leticia James, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa legalisasi ganja adalah keharusan terhadap keadilan rasial dan pidana. Dan pemungutan suara hari ini merupakan langkah kritis menuju sistem yang lebih adil dan lebih adil. Situs web resmi negara bagian New York baru-baru ini memproyeksikan bahwa pengumpulan pajak dari program ganja untuk orang dewasa akan mencapai 350 juta dolar setiap tahun dan juga menciptakan 30 ribu hingga 60 ribu pekerjaan baru di seluruh negara bagian. Dari New York, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.